Assalamualaikum para sahabatku Seiman yang dicintai Allah. Terpikat makna dua surat Al-Quran, Mualaf Natalia, saya temukan konsistensi dalam Islam. Natalia Costa menemukan kebenaran Tauhid dalam Islam. Natalia Costa menceritakan, dirinya adalah seorang perempuan keturunan Brasil, Amerika. Sejak Desember 2016 lalu, ia memutuskan untuk menjadi Muslim. Sebelumnya, gadis berkaca mata ini adalah pemeluk Katolik. Perpindahannya ke Islam terjadi tidak secara tiba-tiba. Ada proses yang cukup panjang hingga akhirnya hati dan pikirannya mantap memilih agama Tauhid. Perkenalannya dengan Islam pun dimulai setelah dirinya beralih dari satu gereja ke gereja lainnya. Dari Katolik, Natalia saat itu menjadi pengikut Presbiterian. Tidak puas, dirinya lalu beralih ke aliran Baptis hingga Kristen Masehi Advent hari ketujuh. Yang membuatnya terus mencari adalah dorongan untuk menemukan kebenaran. Ibu saya bilang, kamu tidak tahu, tetapi apapun yang kau rasakan dalam hati sebagai yang benar, maka itulah kebenaran, ujar Natalia Kosta menirukan penutusan ibunya, seperti dilansir dari Kalu, baru-baru ini. Selanjutnya, ia saat itu mencoba beralih ke kepercayaan di luar Nasrani. Bahkan, petualangan dalam hidupnya pun dimulai. Dengan penuh keyakinan, dirinya memutuskan untuk merantau ke luar negeri. Sebuah tawaran datang kepadanya, yakni menjadi pengajar bahasa Inggris di Istanbul, Turki. Selama di kota penghubung dua benua tersebut, Natalia terus mempertanyakan keimanannya. Walaupun orang-orang Turki kebanyakan muslim, dirinya belum begitu tertarik untuk mengenal Islam. Ia masih tertarik pada ajaran Buddha. Namun, lagi-lagi Natalia merasa tidak pasti. Konsep ketuhanan dalam agama ini belum begitu meyakinkannya. Sementara, pergaulannya sehari-hari semakin banyak interaksi dengan orang-orang Islam. Beberapa dari mereka bahkan menjadi sahabat terdekatnya. Maka, ia pun mulai serius mempelajari ajaran Islam. Sejauh yang diketahuinya hingga saat itu, agama tersebut sering dikaitkan dengan radikalisme atau terorisme. Kejadian 9-11 menyebabkan stigma atas muslimin, khususnya di Amerika Serikat. Kini, ia sedang bermukim jauh dari Amerika. Budaya di Turki sangat berbeda dengan Amerika Serikat. Suara azan berkumandang mengisi langit tiap lima waktu dalam sehari. Masjid-masjid pun jamak ditemui di tiap sudut kota. Para perempuan muslim menutup rambut mereka dengan kerudung serta mengenakan pakaian longgar. Semua hal itu sangat jarang dijumpainya di negeri asal. Diakuinya, rutinitas sehari-hari di Istanbul membuatnya semakin tenggelam dalam budaya Islam. Namun, itu justru membuat hati dan pikirannya tenang. Sebab, Natalia melihat pada kebanyakan kawan-kawannya yang muslim, hidup mereka seperti sudah terarah jelas. Suatu hari, seorang temannya meminjamkan terjemahan Al-Quran dan buku-buku lain tentang Islam kepadanya. Perempuan ini menerima semua itu dengan terima kasih. Setiap hari, bahan bacaan itu dicernanya dengan penuh perhatian. Ia menemukan, konsep ketuhanan dalam Islam sangat sederhana. Dan, justru ke arena itulah konsep tersebut begitu diterima akal logika. Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Maka, tidak ada itu penambahan atau status lain bagi Tuhan, semisal anak, bapak, dan sebagainya. Barulah Natalia mengetahui tentang Tauhid. Selain itu, ia mendapatkan pencerahan tentang kedudukan nabi-nabi dalam Islam. Agama ini mengakui kenabian Isa, Yesus, dan Musa. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah kitab terakhir yang diturunkan Allah. Sebuah ayat dalam surah Az-Zuhruf menyentuh hati perempuan ini. Arti ayat tersebut, Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka, disecaya mereka menjawab, Allah, jadi bagaimana mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah. Firman suci itu seolah-olah mengajak pembacanya untuk merenung, melakukan pencarian Tuhan yang benar. Lalu, surah lainnya adalah Al-Ikhlas. Melalui surah tersebut, ditegaskan bahwa Allah SWT adalah Tuhan pencipta alam dunia. Dia tidak memiliki anak dan tidak dilahirkan. Allah itu satu. Saya belajar lebih banyak tentang itu, Tauhid, dan saya pun akhirnya menemukan kebenaran dalam Islam. Saya menemukan banyak konsistensi di dalam ajarannya, ujar Natalia Kosta. Dari interaksi dengan kawan-kawan muslimnya, ia pun mulai tertarik untuk mengenal riwayat kehidupan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW sebab tidak mungkin memahami ajaran Islam tanpa mengetahui sifat-sifat pembawa risalahnya. Berbagai buku biografi Rasulullah SAW diselaminya. Ternyata, banyak asumsi-asumsi yang keliru tentang sosok ini. Kisah-kisah teladan beliau pun membuat Natalia semakin bulat untuk sampai pada keputusan memeluk Islam. Maka, selang beberapa waktu sebelum kembali ke Amerika Serikat dirinya telah mengucapkan dua kalimat syahadat. Persaksian itu menegaskan bahwa ia mengakui, tidak ada Tuhan selain Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW adalah utusannya. Resmi sudah perempuan tersebut menjadi seorang muslim. Sebagai mualaf, ia ingin menjalankan kewajiban agama dengan sebaik-baiknya. Dimulai dari caranya berbusana. Natalia mengaku, dirinya langsung memakai hijab begitu memutuskan menjadi muslim. Ia ingat, kawan-kawannya di Istanbul menolongnya untuk mencarikan jilbab yang pas dan bagus untuknya. Kembali ke tanah airnya, Natalia men dapatkan profesi pengajar. Ia memiliki penghasilan sendiri sehingga bisa cukup mapan. Namun, diakuinya hidup sebagai seorang muslim di Amerika Serikat membuatnya agak terisolasi. Maka begitu menemukan forum berbagi, sharing session, di Santa Clara, California, ini, seperti sebuah oasis baginya. Ia mengaku senang bisa membagikan pengalaman dan kegelisahannya sebagai mualaf. Itulah tadi kisah mualaf Natalia. Semoga dapat menambah ilmu serta iman kita. Amin. Assalamualaikum.